Jadi hilangnya pesawat Air Asia KZ-8501 yang sudah berlangsung lebih dari sebekan menarik empati masyarakat, tidak hanya Indonesia, melainkan juga internasional. Para pelajar di Nusantara menggelar doa bersama untuk korban Air Asia KZ-8501. Tragedi pesawat Air Asia dengan kode penerbangan KZ-8501 yang menewaskan para penumpang dan awak pesawat membuat empati puluhan anak-anak di gerobokan Jawa Tengah. Mereka menggelar doa bersama untuk para korban pesawat Air Asia KZ-8501 serta para penumpang yang hingga kini belum ditemukan. Hari ini kita bisa berdoa untuk korban Air Asia yang sangat ada di situ semoga karena di serima Allah dan kemahalan badannya di rumah, dosa-dosa yang punya Allah, memasukkan ke dalam serta Allah, semoga saja seperti itu. Dan musibah ini merupakan musibah yang terakhir untuk penerbangan di Indonesia ini atas dari Allah. Doa bersama untuk korban Air Asia juga digelar oleh sejumlah siswa SMA Negeri 1 Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Doa digelar saat pelaksanaan upacara bendera. Suasana hikmat tampak menyelimuti keluarga besar SMA Negeri 1 Pangkalan Bun saat menggelar doa bersama. Para siswa ini mendoakan agar semua pihak yang terlibat dalam misi kemanusiaan untuk evakuasi korban pesawat Air Asia dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu di seragen Jawa Tengah, ratusan siswa sekolah dasar Biro Walidain menggelar solat gaib pada Senin pagi untuk mendoakan kelancaran evakuasi serta mendoakan korban dan keluarganya. Menurut pihak sekolah, doa bersama ini digelar untuk melatih kependulian siswa pada sesama. Dengan doa bersama ini, diharapkan para siswa lebih empati kepada sesamanya yang sedang tertimpa musibah. Tragedi jatuhnya Air Asia dengan kode penerbangan KIZ-8501 adalah duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka tak heran jika banyak pihak yang mendoakan seluruh korban serta kelancaran proses evakuasi. Jemaat gereja Mawar Sharon menggelar doa bersama untuk 46 jemaatnya yang menjadi korban Air Asia KIZ-8501. Sementara itu doa bersama dan solat gaib juga digelar warga lain untuk para korban dan keluarga mereka. Tak hanya datang dari saudara ataupun kerabat dekat, dukungan dan simpati kepada keluarga korban pesawat Air Asia KIZ-8501 juga datang dari masyarakat luas. Seperti yang ditujukan oleh jemaat gereja Mawar Sharon, Surabaya. Bersama dengan keluarga korban, para jemaat gereja ini menggelar doa bersama baik di gereja maupun di lokasi krisis.